Intro Halo sahabat pecinta burung disini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana kita harus menguburkan burung kesayangan kita ataupun hewan peliharaan kita dengan secara terhormat supaya arwanya itu bisa tenang di surga sekalipun mereka cuma seekor burung atau seekor hewan setidaknya kita harus memperlakukan mereka secara baik-baik juga ya seperti yang teman-teman sekarang lihat di dalam video ini adalah seekor burung pipit yang sebenarnya saya temukan di pinggir jalan saya kira burung pipit ini terjatuh dan masih hidup ternyata burung pipit ini terjatuh dan sudah meninggal saya mencoba menyelamatkan burung pipit ini tapi ternyata Tuhan berkandak lain ya burung pipit ini sudah meninggal waktu saya temukan dia kemudian burung pipit ini saya bawa pulang ke rumah untuk saya makamkan secara terhormat sekalipun cuma seekor burung jadi guys saya sangat merasa iba terhadap burung pipit kecil yang malang ini waktu dia terjatuh dan ternyata dia sudah meninggal kemudian saya bawa pulang ke rumah untuk saya makamkan secara terhormat supaya saya juga merasa tenang guys karena waktu saya melihat burung pipit ini saya tidak tegahan membiarkan dia jadi lebih baik saya bawa pulang untuk saya makamkan secara baik-baik kemudian saya mengambil sebuah keranda kecil kemudian saya lapisi tisu dan membaringkan burung pipit yang kecil yang malang ini kemudian saya ambil bunga yang wangi kemudian saya menaburi di atas tubuhnya kemudian saya meletakkan burung pipit yang malang ini di atas daun lidah mertua untuk sementara sambil saya mencari lahan dan menggali tanah untuk menguburkan burung pipit yang kecil yang malang ini secara terhormat dan secara baik-baik jadi waktu saya temukan lahannya yang terbaik ternyata lahannya itu berada di bawah bunga ya guys nah mengapa saya memilih lahan di bawah bunga supaya burung pipit ini bisa beristirahat dengan tenang dengan nyaman dan setidaknya saya juga merasa senang ya guys karena rasa sedih saya itu sudah mulai berkurang karena setidaknya burung pipit ini sudah kita makamkan secara baik-baik dan otomatis arwahnya sudah tenang di surga jadi saya juga sudah merasa puas membawa dia pulang kemudian saya mengambil keranda kemudian mengambil tisu dan membaringkan dia kemudian menaburi dengan bunga-bunga yang wangi ya supaya dia juga merasa senang nah jadi guys seperti yang teman-teman lihat di dalam video seperti inilah kita harus menguburkan burung kesayangan kita ataupun hewan kesayangan kita sekalipun mereka cuma hewan atau sekalipun mereka cuma seekor burung setidaknya kita juga harus memperlakukan mereka secara baik-baik pada waktu mereka sudah tiada karena setidaknya mereka telah menghibur kita dengan tingkahnya yang lucu jadi mari kita ikuti prosesi pemakamannya ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi guys inilah lahan yang saya sudah gali ya jadi bertepatan di bawah bunga sengaja saya memilih lahan di bawah bunga supaya burung pipit yang malang ini ya yang kecil ini bisa beristirahat dengan tenang dan setidaknya arwahnya juga bisa berada di surga nah oke guys mari kita simak sama-sama prosesi pemakamannya ya nah supaya teman-teman nanti sudah bisa mempraktekkan cara ini pada saat ingin memakamkan burung kesayangannya atau hewan kesayangannya oke guys saatnya kita memasukkan burung pipit yang malang ini ke dalam liang lahat kemudian kita akan menimbun dia dengan tanah supaya burung pipitnya bisa beristirahat dengan tenang dengan damai dan arwahnya juga otomatis sudah berada di surga yuk kita simak sama-sama guys oke guys waktunya kita memasukkan burung pipit yang malang itu ke dalam liang lahatnya dan sebelum saya menimbun dengan tanah saya ingin memberikan pesan moral kepada teman-teman semua bahwa sekalipun ya mereka cuma seekor hewan ataupun seekor burung janganlah kita pernah menyiksa mereka mereka adalah seekor hewan atau seekor burung yang sangat lemah kemudian mereka juga tidak bisa berpikir seperti kita jadi kalau ada pun tingkah-tingkahnya yang membuat kita kesal itu dianggap biasa saja karena mereka adalah seekor hewannya yang memang memiliki pikiran tetapi tidak sama dengan manusia dan sangat wajar kita untuk menyayangi mereka dengan setulus hati karena setidaknya mereka sudah menghibur kita dengan tingkah-tingkahnya yang lucu jadi baik burung, baik kucing, baik anjing, atau sapi, atau bebek, atau apapun itu kita tidak boleh menyiksa mereka ya guys kita harus menyayangi mereka karena mereka hanyalah seekor hewan ya yang perlu kita mengerti ya kalau manusia kan punya pikiran tapi kalau hewan itu punya pikiran tapi tidak sepintar dengan manusia jadi kita hanya bisa memaklumi mereka dan menyayangi mereka oke guys sekian dulu video saya semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan teman-teman bisa mempraktekkan cara ini pada saat kita sudah memakamkan hewan peliharaan atau hewan kesayangan kita oke guys sekarang saya sudah menguburkan burung pipit yang malang ini dan setidaknya arohannya sudah tenang ya karena saya sudah memakamkan dia secara terhormat dan secara baik-baik oke guys saatnya saya pamit undur diri dulu sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.